Intro Assalamualaikum semuanya Kali ini aku mau panen sayur-sayuran Di belakang rumah aku lagi nih Kebetulan sayur kacang panjangnya itu Udah bisa dipanen Waktu aku vlog panen bunga kol kan Masih kesil-kesil gitu kan Nah sekarang udah gede, udah bisa dipanen Jadi aku mau panen kacang panjang Terus selain itu aku juga mau panen bayam Oke sekarang langsung aja kita ke kebun Belakang rumah aku yuk Nah itu dia tuh Pohon kacang panjang yang mau aku panen Kita review bentar ya Kacangnya tuh udah gede-gede guys Tuh udah kayak gini Panjang-panjang banget Ada yang panjang banget Nih Ini panjang banget nih Kalau pohon bayamnya ada di sebelah sana sih Ini pohon cabai Cabai rawit setan Cuman ini masih kecil-kecil Sekarang kita langsung main aja ya Nah kita mulai panen Aku mau panen dari yang sebelah sini Kalau ini masih kecil-kecil banget sih Ini Ini ada yang panjang guys Ternyata lumayan banyak juga nih Ini kacang panjangnya Ini mantep sih Wow ada yang panjang banget guys Wow ada yang panjang banget guys Lumayan lah Bisa mengirit uang belanja Cuman ada yang udah tua Cuman ada yang udah tua nih Jadi kacang panjangnya itu Besarnya nggak bareng ya Ada yang masih kecil Ada yang udah mulai besar Nih Kalau ini masih kecil banget Wow Udah dapet segini guys Lumayan banyak kan Masih kecil Ini udah gede Wah ada yang sebelah sini Wow Kalau ini udah lumayan tua sih tuh Udah gede banget Ini nggak apa-apa Jajan Ini hasil panen kacang panjangnya Alhamdulillah lumayan banyak ya Ini bisa dimasak dua kali sih Soalnya banyak Udah penuh satu baku nih Kalau yang lainnya ini masih kecil Sekarang aku mau lanjut panen bayam Di sebelah sana yuk Oke sekarang aku mau Mulai panen bayamnya Jadi bayamnya ada disini Waktu aku panen bunga kol Kan bayamnya baru dipetikin Nah sekarang udah jadi gede lagi nih guys Udah bisa dipanen lagi Kalau bunga kolnya Yang ini udah dipetikin sih Tapi masih ada di sebelah sana itu Jadi pohon bayamnya ini Ada tiga pohon Satu, dua, tiga Sebenernya bayam ini tuh bayam liar Cuman lumayan lah ya Ini bisa dimasak Kalau enggak dibikin kerepik bayam Aku penasaran banget sih Sama peti bayam Kapan-kapan deh yang dibikin ini Mari kita peti Ternyata ada tomat lagi guys Ternyata ada tomatnya udah datang Kita petik sekalian ya Sekarang kita peti yang ini Lupa banget sih Tuh Tau ini tuh gede-gede banget guys Ini enak sih Kalau dibuat kerepik bayam kayaknya Besok-besok deh kalau ada waktu ya Setur Tungu 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 jadi ini hasil panin bayamnya alhamdulillah dapat banyak banget guys nih ini bisa buat dimasak beberapa hari sih alhamdulillah panenya udah selesai nih dan ini hasil panenya dapat dua wadah kayak gini yang satu kecil yang satu gede ini hasil panen kacang panjangnya segini terus ini hasil panen bayamnya nih alhamdulillah banget sih nah kita lihat ya seberapa banyak sih hasil panennya wow ini masih ada lumayan banyak juga guys wow dapat satu genggam kayak gini nih banyak banget ya jadi ini bisa dimasak sekitar dua kali kali ya dua kali masak nih alhamdulillah nah kalau ini hasil panen bayamnya aku sengaja petikinnya tuh pakai gagangnya kayak gini soalnya kan udah panjang-panjang jadi biar nanti tumbuhnya itu lebih subur lagi sih yang ini banyak banget nih wow ini banyak ini juga bisa dimasak dua sampai tiga kali gitu sih wuhhh nih satu ikut segini bener banget seger-bener banget terus ini tadi pemaknya juga ada yang udah matang cuman ada empat sih kalau bayamnya ini gede-gede banget nih jauhnya so lebar banget ya jadi bayamnya itu bisa dimasak sayur bening bayam kalau enggak jadi juga dibikin keripik bayam sih aku tuh penasaran banget pengen bikin keripik bayam soalnya aku belum pernah bikin keripik bayam gitu kan jadi pengen nyoba kira-kira jadi bangga nih mungkin aku mau masak kacang panjangnya dulu sih pengen aku bikin tumis kacang panjang nah jadi ini tadi hasil panennya Alhamdulillah lumayan banyak bisa ngilat uang belenja sekarang aku mau masak kacang panjangnya ini mau aku bikin tumis kacang panjang ya udah dulu vlog kali ini ya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan yang belum follow Instagram aku bisa di follow at Sileri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati